Intro Money is a terrible master but an excellent servant Mengawali video kali ini dengan sebuah quotes yang cukup terkenal ya tentang uang Kalau aku sih setuju dengan quotes ini Uang itu bagaimana kita memperlakukannya Kalau kita yang punya kontrol terhadap uang yang kita punya Uang pasti akan memberikan kita banyak keuntungan Return dari investasi jangka panjang misalnya Atau sesimpel bisa kebeli perintilan dapur yang diidam-idamkan Karena dabung sinking fund Ibu-ibu banget ya doyanya perintilan dapur Tapi sebaliknya kalau uang yang ngontrol kita Wah bisa berabe nih Beli inna ini itu Karena keinginan semata bukan karena kebutuhan Bahkan bila-bilain pakai kartu credit atau pay letter Hati-hati ya teman-teman Nanti terjebak Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel aku Perkenalkan aku Lia Seorang ibu rumah tangga yang senang sharing kegiatan aku sehari-hari Dan sesekali berbagi bagaimana cara aku mengatur keuangan keluarga aku Aku bukan ahli keuangan Aku juga lagi sama-sama belajar ini Memperbaiki keuangan keluarga aku Jadi senang rasanya kalau bisa berbagi dan belajar bersama dengan teman-teman Di video kali ini Alhamdulillah aku bisa share lagi tentang budget review Hal rutin yang sudah aku lakuin setiap akhir bulan ya Untuk melihat kemana aja sih uang yang aku punya sebulan ini aku habiskan Nah kayak quotes yang tadi sempat aku mention di awal video Budget review ini tuh salah satu cara yang bisa kita pakai untuk mengontrol uang yang kita punya Kira-kira cukup gak nih budget kita sampai dengan akhir bulan Kalau memang ternyata banyak anggaran yang sudah keluar di awal-awal bulan dan sudah mulai menipis Berarti sudah saatnya untuk mengerem pengeluaran Jangan sampai memaksakan diri Soalnya di akhir bulan itu kan biasanya suka banyak godaan ya Promo-promo di marketplace di mana-mana Nah sebelumnya aku selalu pengen ngingetin ke teman-teman semua Untuk selalu mencatat apapun pengeluaran yang kita keluarkan Sekecil untuk biaya parkir yang cuma 2000 perak Tetap harus dicatat Kalau aku pribadi sih memang sudah rutin mencatat pengeluaran harian aku Dan aku lebih prefer untuk mencatatnya di handphone dibantu dengan aplikasi Aku pakai aplikasi namanya Money Lover Tapi banyak sih aplikasi lainnya di App Store atau di Play Store Silahkan pilih yang nyaman aja menurut teman-teman Dan kali ini adalah evaluasi bulanan terakhir di tahun 2021 Di bulan Desember Besok udah tahun baru Yeay Dan seperti biasa aku tulis dulu semua deskripsi Dan post-post yang sudah aku buat di budget bulan Desember sebelumnya Sebenarnya dengan aplikasi yang sudah aku punya di HP itu Sudah sangat menolong aku banget buat tau berapa sih porsi-porsi pengeluaran aku Mana yang paling besar dari post-post yang sudah aku budgetkan Cuma kayaknya kalau dicatat lagi di buku tuh lebih afdol gitu Ya hitung-hitung terapi juga buat diri sendiri Karena menurut ahli psikologi bikin journaling kayak gini tuh Atau setidaknya menulis dengan tangan Bisa bikin ada ketenangan atau self-healing buat diri sendiri Cobain deh teman-teman Mulai journaling Oke balik lagi ke budget review Karena sudah memulai budgeting sejak bulan Juni lalu Jadi aku tuh udah mulai menemukan pola pengeluaran rutin keluarga kami Jadi untuk kebutuhan hidup atau kebutuhan pokok tuh sebenarnya ya Segitu-gitu aja ya Udah bisa terkontrol dengan baik Alhamdulillah Nah cuman Aku masih susah banget buat mengontrol kebutuhan sekunder Atau kebutuhan yang bersifat hiburan dan senang-senang Salah satu yang terberat itu adalah untuk jajan dan hiburan buat anak-anak Bulan ini aku over budget lumayan besar di dua pos ini Untuk jajan anak itu aku over budget Rp32.000 Dan buat hiburan aku over budget Rp193.000 Karena kemarin anak-anak ngajakin main ke mall Udah lama banget kan ya Gak main ke mall Dan aku baru sadar bahwa ke mall itu menghabiskan uang banyak banget Kemarin tuh kita cuma bertiga main di playground Kemudian makan siang terus pulang Kemudian shop bayar parkir bisa sampai habis Rp15.000 Segitu mahalnya loh kita itu kalau sekali jalan-jalan ke mall Jadi selama ini karena belum budgeting Gak sadar kan betapa borosnya jalan-jalan ke mall itu Dan sekarang jadi ketahuan deh karena udah dicatat pengeluarannya Jadi jangan sering-sering main ke mall ya Karena lumayan banget Nah ini tuh aku masih ada sisa uang bulanan Rp106.000 Jadi aku mau cocokin dulu uangnya dengan yang ada di dompet pintar Dan Alhamdulillah uangnya cocok Jadi seperti biasa uang sisa bulanan akan aku masukin ke tabungan kalender Nah kalau aku punya kebiasaan untuk membalanskan budget aku ya teman-teman Jadi jumlah pengeluaran itu sama dengan jumlah pendapatan Kalau ada sisa biasanya ya akan aku tabung di labungan kalender Tapi ada juga orang-orang di luar sana yang membawa sisa uang belanja bulanan ini Kalau misalnya ada sisa di budgetnya Untuk menambahin budget di bulan berikutnya Mana yang lebih baik? Gak ada yang lebih baik sih teman-teman Semuanya baik Ya tinggal senyamannya aja teman-teman Mana yang paling nyaman dilakukan Apakah ditabung saja atau digunakan untuk menambahin budget bulan selanjutnya Nah ini aku mau update dulu tabungan kalender di bulan Desember ini Alhamdulillah udah hampir penuh ya ersirannya untuk di bulan ini Karena kebantu juga sebenarnya karena masih ada banyak sisa uang kemarin di bulan November Dan ada rezeki juga dari pak suami karena uang main di mall diganti Jadinya aku langsung masukin aja ke tabungan deh Buat nambah-nambahin kan ya Dan untuk tabungan kalender bulan Desember ini Udah berhasil kekumpul Rp360.000 Dan pas banget sisa uang bulanan terakat tadi Rp106.000 Bisa untuk menutupin kekurangannya Jadi Alhamdulillah Untuk bulan Desember ini Aku bisa achieve lagi Untuk nabung tabungan kalender full Dan dapat uang sebesar Rp496.000 Alhamdulillah Hirobil alamin Nah ini sambil lihat aku masih sibuk ngitung-ngitungin uang Sambil cerita-cerita sedikit kali ya Kalau tadi teman-teman lihat Aku tuh naruh struk belanjaan bulanan di dompet pintar Nah sebenarnya ini tuh gak simpen asal simpen aja Karena struk tadi itu bakalan berguna banget Buat kita cek-cek lagi Harga bahan-bahan kebutuhan yang bakal kita beli di belanja bulanan selanjutnya Jadi ada perkiraan lah ya Berapa sih uang yang kita perlukan untuk belanja bulanan di bulan selanjutnya Apalagi kayak sekarang kan ya Bahan-bahan kebutuhan pokok tuh mulai naik semuanya Terakhir update harga gas LPG yang non-subsidi juga mulai naik Dan peningkatannya cukup signifikan Aku tuh pake gas yang 5,5 kg Itu naik dari 75 ribu ke 86 ribu Berarti sekitar 11 ribu ya naiknya Itu di daerah aku Nah terus belum lagi harga minyak, harga ayam, harga telur, harga cabai Semua-semua dikainya pada naik ya Jadi di review bulanan Bulan Desember ini Aku mempertimbangkan untuk menyesuaikan budget untuk gas dan belanja mingguan nanti Untuk bulan Januari Kayaknya ini perlu dilakukan Supaya nanti uangnya tuh ada gitu Buat beli kebutuhan-kebutuhan tadi Nah budgeting itu sebenernya bukan buat pelit ya sama diri sendiri Ya kayak ini Sebenernya budgeting itu menyesuaikan Menyesuaikan dengan kebutuhan dan kenyataan Yang benar-benar dibutuhkan sama kita dan keluarga Cukup Nah kayaknya itu sih kata kuncinya ya Cukup Dan cukup buat masing-masing orang Masing-masing keluarga Itu beda-beda ya teman-teman Jadi jangan dibanding-bandingkan kebutuhan kita Dengan kebutuhan orang lain Ini juga reminder sih ya Buat diri aku sendiri Ya tahun 2022 Sudah di depan mata Pasti banyak ya Resolusi baik yang sudah teman-teman catat Buat dicapai di tahun depan Apapun goals dan harapan teman-teman Di tahun 2022 besok Aku bantu aminkan Selalu berikan afirmasi positif Buat diri sendiri Insya Allah Tuhan dan lingkungan sekitar Bantu buat mewujudkan Mimpi-mimpi teman-teman semuanya Amin Sampai disini dulu Video aku kali ini Mudah-mudahan ada manfaat Yang bisa diambil Mohon maaf Kalau ada kesalahan Karena aku cuma manusia biasa Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya